Kubu pasangan calon gubernur turta calon wakil gubernur Jawa Barat Sudrajat Ahmad Saiku tacaan bisa nampak pasangan Ridwan Kamil Uru Zanululung tunjul di Napilkada Jawa Barat tahun 2018 lianti buka hasil hitungan cepat sorangan kubu asyik hente percayakan hasil quick count sababarha lembaga survei Hasil hitungan cepat atau quick count sejumlah yang lembaga survei anu nyindekan pasangan Ridwan Kamil Uru Zanululung punjul saatikti pasangan Sudrajat Ahmad Saiku taya ditolikku kubu asyik kubu Sudrajat Ahmad Saiku nembraken pihakna buka quick count sorangan anu ngawengku dua tim turhasilna asyik punjul batan tilu pasangan sejenaka asuk paslon rindu bukituna kubu asyik tepercayakan hasil quick count anu dilakonanku sejumlah yang lembaga survei kubu asyik ngeceskene te lembaga survei te mangrupa lembaga survei anu ete takene mangsa samemen nyoblos anu mendalkan hasil surpay ukur dua pasangan anu saingan kekep piken jadi pinunjul pilgum nyata pasangan rindu tur dua DM sedangkan pasangan asyik tur tahasana ayahanda penana di namprona pasangan asyik mampu ayah di selhurun pasangan sejenak kami yang perlu menyampaikan ini untuk menenangkan teman-teman juga masyarakat pendukung asyik bahwa proses telepon sedang berjalan kami kenapa harus merespon ini supaya tidak ada upaya penggiringan opini masyarakat bahwa kemenangan sudah didapatkan padahal dasar dari klaim itu kan hanya dari hasil-hasil quick count dan disayangkan quick count itu dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang sebelumnya mengatakan bahwa pasangan asyik tidak memiliki hasil surpay ukur ini tidak kubu asyik merdeka kubur rindu sangkan tewa kangaruhara kapunjula nana lantaran pil gupta canreng se tepik kangadago hasil kecindekan resmi TKPU tangga 18 Julinu bakal datang Johana Kurniawan, Bandung TV